Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja RAKER Serap Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah atau RAPERDA tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Hadir dalam RAKER tersebut camat, lurah, tim ahli, dan tim penyusun, serta perwakilan asosiasi pelaku UMKM sekabupaten Badung. Ketua Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kabupaten Badung, Iwayan Luirwiane, memimpin rapat kerja atau RAKER Penyerapan Aspirasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Ruang Madia Gosana, lantai 3, Sekretariat Kantor DPRD Kabupaten Badung selasa 25 Juni 2024. Rapat diawali dengan agenda pemaparan dari tim penyusun naskah akademik dari Politeknik Negeri Bali dan disusul mendengarkan paparan dari Kadis Kooperasi dan UKMP Badung. PMK Badung memandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro tersebut sebab usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang berperan penting dalam perekonomian. Peraturan daerah ini disusun sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kooperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Terdapat 14 ruang lingkup pengaturan pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro yang dibahas dalam rakyat tersebut. Di antaranya terkait perizinan usaha mikro, pelindungan, pengembangan, serta yang paling alat dalam pembahasan yaitu terkait insentif dan bantuan serta penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro. Dan ini adalah dana BPD, bukan dana BPD, bukan dana BPD, bukan dana BPD. BPD akan membayarkan apabila, ya, dan membayarkan administrasi, provisi, premi atas penjaminan. Ya, nanti semua yang dibayar-bayarkan di depan itu yang berdudukan, ya, silahkan potong-potong setiap dapatkan. Nah, itu semua dibayarkan penda, termasuk penerai administrasi itu. Itu semua. Nah, sehingga nanti BPD berlimas mohon kepada kita, seberapa umat ini adalah minus ukasi KM. Untuk mohon pembayaran, pertama itu adalah administrasi dan ikutannya, yang ditambah dengan bunga yang pertama nanti di akhir bulan. Ketua Pansus Iwayen Luir Wianu mengatakan untuk saat ini sesuai dengan laporan dari Kadeskop UKM Badung, terdapat sekitar 100 orang pelaku usaha mikro yang sudah terdata berhak memperoleh bantuan permodalan, bekerjasama dengan bank swasta di Bali. Kedepan pihaknya berharap semakin banyak pelaku usaha mikro tersentuh bantuan tersebut. Jadi masyarakat itu yang punya usaha mikro, makanya di kantor desa dan burah, kita mendata data usaha mikro, mana saja yang perlu mendapatkan bantuan itu. Tapi tadi baru ada kurang lebih 100 dulu maksimal anggota mikro, kan itu ya, 100 orang. Mudah-mudahan nanti berkembang, nanti ke depannya kita akan pacu terus, udah-udah ini berhasil yang 100 orang ini usaha mikro, nanti ke depannya kita akan lagi tambahkan. Kami kelaku anggota Dewan, Liding Seattle kan pengawasan, jadi pengawasan dari Menteri Regulasi itu kami akan betul-betul awasi setelah perda ini diundangkan, disahkan, dan diberlakukan. Sesuai dengan ketentuan yang datur dalam rancangan raperta tersebut, maksimal modal usaha yang dapat disalurkan ke pelaku usaha mikro sebesar 25 juta rupiah. Bunga pinjaman akan dibayarkan oleh pemerintah Badung dengan masa cicilan 24 bulan atau 2 tahun. Penderima wajib menyerahkan surat keterangan usaha dari pengurus desa dan terdaftar dalam UMKM Beinaan. Hari Urat Maja, Bali TV